Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner Swords. Dari video kali ini gue akan memberikan panduan untuk kalian yang baru bermain dan kebingungan ya untuk menyelesaikan salah satu konten di game ini yaitu adalah Trial of Ascension ya. Ya dimana mungkin banyak yang stuck ya, ada yang bertanya ke gue untuk di stage 67, kemudian juga ada yang bertanya ke gue untuk dari stage 63 bahkan ya di 63, dan bahkan juga ada yang stuck juga di tingkat 50 kalau nggak salah ya. 50 atau 70 ya ketika berhadapan kalau nggak salah dengan Artamiel. Nah disini ya. Oke jadi untuk dari semua lantai sebenarnya gue menggunakan tim yang sama ya. Seperti kalian lihat disini semuanya gratis kecuali Verde Heil ya. Karena Verde Heil harus kalian fusion terlebih dahulu. Oke jadi tips yang paling pertama tentunya kalian menggunakan front, dan kalian bisa pake loan gratisan tentunya menggunakan swift dan juga energy ya yang bisa kalian dapatkan dari summoner's way. Jadi jangan lupa untuk kalian pake untuk run seperti ini. Dan kalau kalian yang sudah level 27 jangan lupa juga untuk pasang artifactnya ya, untuk di bagian kanan dan juga kirinya. Biar nambahin lagi dari atribut dari front ini. Kemudian juga jangan lupa untuk kalian yang ingin lebih gampang lagi, untuk kalian full skillin. Karena ketika support-support ini full skill, maka dia akan lebih mudah lagi ya untuk ngasih healnya lebih gede, cooldownnya makin kecil, dan skill satunya peluang memberikan pengurangan attack powernya juga makin tinggi. Jadi jangan lupa untuk kalian level up healnya. Menggunakan peri win aja kalian bisa beli di magic shop ya. Jadi cukup mudah. Ataupun kalian semua menggunakan untron scroll. Nah kemudian juga dari magic knight, juga ini monster gratisan. Untuk runenya juga sama ya. Runenya disini gue menggunakan rune dari bagian mterunar ya. Setelah selesai kalian akan mendapatkan ini. Jangan lupa untuk kalian full skillin juga untuk dari lapis. Karena kan kalian bisa ningkatin ya. Untuk level up skill menggunakan dari hadiah summoner sway. Kalian gunakanlah ke lapis ya. Jadi jangan kalian gunakan ke yang lain dulu. Karena lapis ini akan menggendong dari progress ID kalian ya. Terutama untuk naikin level di faimon, di skenario, ataupun juga seperti di trial of extension ini. Nah ini untuk dari lapisnya menggunakan rune ya. Dari mterunar dan jangan lupa juga gunakan artifact. Kemudian juga shannon ya. Shannon ini juga salah satu monster yang gratis juga. Tapi disini ada sedikit peningkatan speed. Karena kalau nggak salah, untuk runenya ini ada sedikit upgrade ya. Tapi gue lupa di bagian mana yang upgrade. Tapi intinya kalian bisa juga pakai rune shannon yang hadiah dari summoner sway. Terutama untuk yang bagian 4 set despair. Dan juga 2 set focus. Dan juga lagi-lagi gue ingetin jangan lupa untuk di full skillin juga. Karena kalau udah full skill makin gampang lagi untuk menyelesaikan untuk trial of extension ini. Kemudian juga dari crow. Crow kalian bisa gunakan dari rune gratisan juga. Menggunakan dari fatal dan juga blade ya. Lagi-lagi ini adalah monster gratis dan juga rune gratis. Cuma yang kalau bisa banget nih ya. Untuk kalian yang awal-awal main. Sebisa mungkin kalian selesaiin dulu caruka. Kemudian kalian kejar untuk second awakening crow ya. Karena second awakening crow ini penting banget untuk kalian tingkatkan ya. Karena harusnya ketika terbuka dimensional hole. Kalian akan langsung dapat 100 stamina dimensional hole. Plus bonus 20 dari hadiah summoner sway. Terus kalau kalian ingin refill menggunakan dari jatah mingguan kalian. Kalian bisa lagi tambahin 30 stamina dari dimensional hole. Jadi seharusnya ketika dimensional hole terbuka. Kalian bisa langsung awakening yang kedua crow ini. Nah kemudian untuk yang terakhir tentunya gue menggunakan verde hail ya. Oh ya gue lupa ngasih tau ya. Untuk dari ini ada skillnya ada kenaikan sedikit. Karena ini gue naikin dari event ya kemarin. Kayaknya event udah selesai ya. Untuk peningkatan skill gue naikin skill second awaken dari si crow ini. Jadi buat kalian yang gak full skill gak masalah. Karena tetep yang dibutuhin itu skill 3 nya ya. Bukan skill kedua. Nah sebenernya ini yang paling mahal ya sebenernya. Sebenernya gak mahal-mahal banget sih. Kalian bisa fusion monster ini. Yaitu adalah verde hail ya. Verde hail ini jadi salah satu monster kunci. Yang dimana dia bakal ningkatin attack bar kalian terus-terusan ya. Yang otomatis ngebikin tim kalian itu bisa jalan lebih cepet daripada musuh. Nah untuk dari runenya sendiri. Kalian bisa menggunakan dari fatal. Full blade ya disini ya. Gue pake full blade. Nah kalo kalian yang udah dapet slot bagian 4 nya. Nomor 4 nya crit rate. Kalian bisa ganti 4 set nya mungkin bisa menggunakan dari swift ya. Biar speed nya lebih kenceng lagi. Dan tentunya jangan lupa untuk pejar crit rate 100% ya. Karena kalo misalkan ga 100% ini akan jadi lebih susah. Karena kalian butuh banget. Untuk dari passive boiling blood nya ini ya. Biar dia naikin attack bar terus-terusan. Oke disini gue akan contohin aja ya. Mungkin salah satu ada yang nanya di stage 67 terlebih dahulu. Gue akan coba menggunakan tim seperti ini. Oke ya. Untuk kalian yang udah mulai kesulitan. Jangan lupa kalian jangan gunakan mode auto ya. Jadi kalian pake lah mode manual. Kita kena jalan. Kemudian kalian langsung pake skill 2 Shannon. Biar bisa kasih speed down. Dan kalo kalian beruntung. Juga bisa dapetin efek despair nya. Langsung kena stun. Nah terus fente jalan. Kalian langsung kill aja. Untuk monster yang lagi ga kena stun ya. Misalnya contohnya seperti ini dia ga kena stun. Kita skill 3 aja. Harusnya bakal langsung mati ya. Kalo misalkan crow kalian sudah di awakening. Sampai ketika 2. Dan kita tembak lagi. Pake skill keduanya. Dan jangan lupa. Kalian jangan di spam ya skillnya ya. Karena kalo bisa. Skillnya itu ready untuk setiap wave nya ya. Jadi otomatis nanti untuk di wave kedua. Ini kan wave pertama ya. Wave kedua skillnya sudah bisa lagi digunakan. Kita pake lagi immunity. Kemudian kita kasih lagi skill 2 nya si Anon. Dia langsung dapet speed down semua. Kita serang untuk yang jangan elemen air. Karena kalo kita serang elemen air. Tentunya fair the hell bakal ada peluang. Untuk serangannya itu miss ya. Karena kalah elemen. Serang disini. Ajar lagi. Kita pake skill 1 dah. Kalian liat ini darahnya udah sekarat semua ya. Ini udah pasti selesai ya. Gak mungkin gak selesai. Nah ini berlaku untuk di semua stage ya. Bahkan di latai 100 pun. Kalian juga bisa pake light up seperti ini. Jadi kalian gak usah bingung. Untuk pilih monster di awal-awal. Yang bisa kalian gunakan. Untuk menyelesaikan semua. Dari stage yang ada di toa normal ini ya. Jadi kalian bisa pake 1. Untuk semua lantai. Kemudian kalian pake skill 3. Jangan lupa. Biar kalian dari timnya dapet defense up ya. Yang bikin itu damage kalian bakal. Damage musuh bakal jadi lebih kecil. Kita ajar disini. Kita kasih miss rate. Dan ini udah harusnya udah pasti menang ya. Jadi kalian cukup murah banget. Intinya kalian. Kalau mau toa normal selesai. Kalian jangan lupa buat field fair day. Karena fair day ini sangat penting banget. Untuk di toa normal. Daripada kalian harus. Nyari Loren terlebih dahulu. Kemudian kalian harus build Ferromos terlebih dahulu. Mendingan kalian. Cari fair day day dulu. Karena fair day day ini lebih murah. Daripada kalian. Cari. Dari yang namanya si Loren. Ataupun juga nyari. Fusion Ferromos ya. Kalau kalian. Ingin ngejar. Ferromos dan juga Loren. Tapi tetep 2 monster itu. Kalau kalian mau kejar juga gak masalah. Karena itu juga nanti bakal kepake di konten lainnya. Kayak-kayaknya seperti ini ya. Ini udah pasti selesai. Kemudian gue akan coba contohkan ke stage 63. Dengan lain apa yang sama. Jadi sama semua guys. Untuk dari monster yang gue gunakan. Sampai ke lantai 100 ya. Dan gue juga gak butuh cari run. Susah-susah. Kecuali paling gue cuman butuh run untuk fair day aja ya. Intinya kalian cari speed setinggi mungkin. Cari speed untuk di bagian slot 2 nya. Dan cari create rate di slot 4. Biar create rate nya 100%. Selebihnya udah. Harusnya aman. Asal speed nya tinggi. Create rate nya 100%. Itu udah bakal. Bisa dipastikan harusnya tim kalian aman. Oke kita ke lantai 63. Kita kena instan. Dan ini jangan lupa untuk yang inferno yang dark. Jangan kalian bunuh di awal-awal. Karena dia bakal meledak. Dan bakal ngasih damage ke monster yang ngebunuh dia ya. Jadi dia bunuh belakangan aja. Kita kasih defense. Biar makin alat. Ini udah mati. Kita bunuh. Nah dia meledak ya. Jadi kita heal jangan lupa. Kasih cleansing. Kemudian kita bunuh lagi. Oke. Aman ya. Di bagian pertamanya. Lanjut lagi. Untuk ke bagian keduanya. Jadi kayak gitu terus ya. Kasih attack up dan juga immunity. Langsung kasih skill 2. Biar bisa ngasih stun dan juga ngasih speed down. Ini speed down sangat penting banget ya. Karena tentunya dengan hanya speed down. Plus kalian punya FFD. Tim kalian bisa jalan 2 kali ya. Sebelum musuh jalan. Kalian bisa lihat nih. FFD gue jalan lagi. Terus tim gue jalan lagi. Dan karena dari lapis juga skill 1 nya ada pengurangan attack bar ya. Jadi tentunya ini bakal lebih enak lagi buat nge-combo ini. Disini aja. Ini bakal selesai. Gitu ya. Dan udah masuk ke 6-3. Ini sama ya. Kalian tinggal pake skill 2. Lempar. Kena speed pengurangan. Kemurangan speed. Kalian bisa langsung bunuh dulu si golem ya. Biar si golemnya ini gak pake immunity ya. Kalau dia pake immunity nanti makin lama. Jadi kita percepet bunuh dulu ini si golem ya. Dia udah kena defense rate juga. Ya. Cuma mati. Dan ini semua gratis semua ya runenya ya. Gak ada runenya yang gue farming sendiri. Kecuali runenya Verde ya. Karena Verde ini runenya cukup spesial. Kalian butuh retreat 100%. Biar dia bisa jalan terus. Oke ini stage 6-3 ya. Berikutnya gue akan langsung lanjut lagi untuk ke stage 100. Sama lain AP ya. Jadi semua alatnya sama semua ya. Cuma kalian pinter-pinter aja buat pake skillnya ya. Oke. Sekarang gue akan main di lantai 100. Kita seperti biasa pake skill ketiganya runenya terlebih dahulu. Kita kasih skill 2. Kemudian kita matiin terlebih dahulu untuk yang Juno nya ya. Yang Oracle Fire. Kita matiin ini untuk Juno nya. Karena ini Juno nya paling ngeselin ya. Karena dia bisa nge-heal-nge-heal dan dia juga bisa ngasih. Bisa ngilangin efek baik kita ya. Ini Juno nya udah mati 1. Pokoknya kita incit terlebih dahulu untuk semua Juno nya. Kita bikin Juno nya ini mati semua. Setelah Juno nya mati baru kita matiin untuk di bagian Okudol nya ya. Oke. Mantai. Karena kita punya heal. Kita bisa langsung heal. Untuk monster yang kena defense break harus kita langsung heal ya. Ini contohnya kayak si ini. Kita heal dulu. Nah dia damage utama kita. Jangan sampai dia gak kena heal. Jadi kita matiin dan berhasil mati. Kita kasih glancing. Kita heal lagi. Kemudian kita serang. Tetap fokus ke Juno nya terlebih dahulu. Kita harus tercepat matiin. Kasih stun. Glancing kena. Kita heal diri sendiri. Kita matiin yang gak pernah stun ya. Yang gak pernah stun kita matiin. Goodbye. Oke. Mati ya. Berikutnya di yang bagian kedua kita harus bunuh ifrit nya terlebih dahulu ya. Ifrit nya kita bunuh. Jangan lupa. Karena dia bakal bisa ngilang-ngilangin efek buruk yang ada di tim kita ya. Oke. Kita matiin ifrit nya. Oke. Ifrit nya mati satu. Abis itu kita sedot attack bar nya. Biar dia gak jalannya ifrit nya. Kemudian kita kasih pengurangan setek. Oke. Tim kita aman. Karena kita punya immunity ya. Dari Fran. Immunity sangat penting banget. Untuk di. Toa Hell ini. Kayak di Toa Normal ini punya Toa Hell ya. Kita matiin. Oke. Udah mati juga. Kemudian kita matiin yang sebelah kanan. Karena tadi. Yang sebelah kanan ini dia gak pake skill 3 ya. Jadi ada peluang dia. Bakal pake skill 3. Kita pake lagi aja imunnya. Nah buat jaga-jaga. Kalau misalkan dia pake. Skill nya lagi. Dan abis itu kita skill-skill 1 aja ya. Kita hemat skill. Biar nanti di. Lawat boss nya. Kita skill-skill kita udah ready semua ya. Oke. Kita matiin. Oke. Udah mati semua. Kita pindah ke boss nya ya. Nanti boss nya kita serang-serang dulu aja. Kita hajar. Terus kita kasih. Langsung kita kasih defense aja. Biar serangan yang gak terlalu sakit. Oke. Ini udah kebagi 2 ya. Kalau udah kebagi 2 begini. Kita langsung cepet-cepet bunuh ya. Kita bunuh kanan kirinya dulu. Biar. Dia nanti ketika masuk ke dalam wujudnya. Damagenya jadi gak terlalu sakit ya. Kita kasih pengurangan attack. Kita kasih speed down. Biar jajalannya telat. Kita matiin ya. Ini atas kita matiin. Dimun lagi. Kita team up. Kita matiin yang sebelah kanannya next nya. Dia bisa kena stun juga ya. Jadi ini Shannon ini. Kalau di combo sama Frank. Ini bakal kuat banget ya. Karena kasih immunity. Ngasih defense up. Kemudian juga ada ngasih glancing. Ngasih speed down. Jadi combo yang sangat penting banget. Untuk digunakan oleh pemula ya. Jadi kalian gak perlu bingung-bingung. Untuk nyari monster-monsternya ya. Dan udah monsternya gampang dicari. Runenya juga gampang ya. Paling PR kalian cuma nyari si Verde Heilnya aja. Untuk pampir apinya. Kelebihnya itu harusnya udah gampang banget. Masih lagi immune. Kita kasih glancing ya. Ini ada glancing. Biar jadi gak terlalu sakit. Kemudian kita skill 3. Pakai si Kro. Lihat. Sekali serang setengah darah ya. Untuk bossnya. Bahkan kalau kalian hari pertama. Kalau kalian niat ya. Kayaknya juga udah bisa sih. Langsung finish untuk Toa normal ini ya. Jadi kalian gak perlu bingung. Defense break. Defense break. Ini kayaknya defense break. Kita harus pakai skill 2 nya dari si. Siapa? Si Magic Knight ya. Dia kena stun. Karena udah gak ada kanan kirinya lagi. Kalau gak ada kanan kirinya. Dia udah pasti kena stun. Oke. Tinggal kasih ini lagi. Kita kasih speed down. Biar dari ininya. Nambahin HPnya jadi kecil. Kita sedot HPnya. Kita kasih lagi skill 1. Kemudian kita skill. Jadi semudah itu ya. Untuk bermain Toa normal. Kalian gak perlu cari rune. Farming banyak-banyak rune. Di Giant. Kalian cukup pakai monster-monster yang ada aja. Rune gratisan dari Summoner's Way. Paling PR kalian cuma nge-build yang namanya si Vapir Fire ini. Vapir ini juga semua materialnya bisa kalian dapatkan ya. Dari Secret Dungeon. Dan paling susah paling dapetin I.M.Champion. Itu kalian juga sebenarnya gak terlalu susah. Karena kalian bisa cari dari Uncrown Scroll. Ataupun kalian mau summon-teman dari Mystical Scroll. Itu juga bisa ada peluang buat ngedapetin dari I.M.Champion. Ataupun kalau kalian beruntung. Kalian juga bisa langsung dapet Vampir Api. Dari bagian Summoner's Way. Kalau kalian bener-bener ingin nge-build banget. Pain kelar. Kalian bisa ambil Vampir Api dari hadiah ini juga bisa ya. Tapi menurut gue kalian simpen aja. Mendingan kalian nanti ambil dari Sleep Air ya. Atau Seat Iron. Oke mungkin segitu aja ya. Untuk membahasan bagaimana sih cara menyesuaikan dari Trial of Sension normal sampai tamat. Dengan line-up yang sama dan monster yang menurut gue sangat mudah banget untuk kalian dapatkan. Dan juga rune yang bisa kalian dapatkan gratis dari Summoner's. Oke semoga membantu kalian. Dan terima kasih dari video gue. Sampai jumpa lagi di video Summoner's Wars berikutnya. Bye-bye.